Ketua Fraksi PKS DPR RI Jajuli Juwaini mengaku geram bakal calon Presiden Anies Baswedan tidak mengkomunikasikan menunjuk Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar atau C.I.M. menjadi calon wakil Presiden. Jajuli mengatakan sejatinya PKS tidak masalah dengan penunjukan C.I.M. menjadi Jawa Presiden. Akan tetapi Anies harus mengkomunikasikan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Kan sebenarnya sesuatu itu yang paling penting dikomunikasikan ini kan bukan wahyu dari langit, bisa saja berubah. Tapi yang perlu dibangun itu komunikasi yang bagus. Saya kira dengan komunikasi itu semua akan bisa diatasi dengan baik. Kata Jajuli di Komplek Parlemen Jakarta pada Selasa 5 September 2023. Jajuli mengingatkan bahwa Anies juga seharusnya mendengarkan rekan koalisinya agar bisa melihat dari berbagai perspektif sebelum menunjuk C.I.M. sebagai Jawa Presiden. Sebelum kamu menikah, kamu bahas dua keluarga calon itu. Beda kalau besok kawin sama si ini. Kan beda kan? Tapi buat PKS karena lebih mengedepankan kepentingan bangsa, negara dan kebersamaan itu. Kita kasih catatan saya. Nih komunikasi ke depan diperbaiki jelas Jajuli. Lebih lanjut, Jajuli meminta Anies Baswedan untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali dengan mengambil keputusan sepihak tanpa mendengar aspirasi rekan koalisinya. Kalau itu disadari, ke depan sebaiknya tidak boleh terulang tandasnya. Ketua Fraksi PKS DPR RI Jajuli Juwaini mengaku geram bakal calon Presiden Anies Baswedan tidak mengkomunikasikan menunjuk Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar atau C.I.M. menjadi calon wakil Presiden. Jajuli mengatakan sejatinya PKS tidak masalah dengan penunjukkan C.I.M. menjadi Jawa Pres. Akan tetapi Anies harus mengkomunikasikan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Kan sebenarnya sesuatu itu yang paling penting dikomunikasikan ini kan bukan wahyu dari langit. Bisa saja berubah. Tapi yang perlu dibangun itu komunikasikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya. Terima kasih telah menonton.